Oke, melanjutkan yang kemarin ya, kita coba cek dulu yang kemarin Hasilnya seperti apa Ini masih bisa, kemudian kelas, kelas, nah ini kita baru nge-get listnya ya Kemudian, ini kita mau nge-get detailnya Kronos id, selanjutnya kronos, kronos, where, kronos, back Jadi, kelas sama dengan Mari kita coba lihat di mys ya Jadi, kita mau nge-search Kelas berdasarkan id kelas Kita coba cek dirinya dulu ya Kelas, volume id kelas Ini ada, from kelas Id kelas ya Kita coba Satu Nah, ini harusnya kelasnya yang keluar cuma satu ya Kalau ini, semua kelas Kalau di uber ini Ini kelasnya yang diambil cuma satu Kalau kita mau ngambil berdasarkan nama kelasnya juga bisa Kelas 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 Nah, bisa juga Kita coba Kelas dua enggak ada kelas tujuh kelas berapa kelas lapan oh iya kemarin sudah diganti ok where where nah ini maksudnya kelas mendengar tantanya tanda tantanya disini kita cek dulu track.com terus konsol dulu buat tau isi dari reparam nya karena ini kelas titik dua id id ini tuh jadi dinam ya maksudnya gimana jadi kalau hitamnya disini nah error nih id 1 jadi konsol log ini buat ngeluarin ini berarti kita udah dapet id ini ya jadi reparam itu buat ngambil id yang dinamis tadi nah dinamis kan ini kan disi 1 nih disininya id sama dengan 1 berarti disini tinggal saya masukin ke ini oke kita jalankan nah keluar kan coba kita id kelas 2 kelas id kelas 2 kelasnya kelas 8 nah gitu kemudian saya akan membuat kelas nah disini saya pakai metode pos untuk metode pos sendiri ini ini metodenya bisa bawa data ya maksudnya gimana jadi di browser ini tuh hanya support untuk metode gate saja seperti kelas kelas id jadi buat dapetin data doang kalau untuk metode pos dan yang lainnya itu harus pakai semacam buat ngetes seperti posman ini ada juga insomnia namanya itu sama juga buat ngetes bukan insomnia ini ya insomnia API nah ini buat ngetes si API kita tapi saya lebih memilih pakai yang ini ya yang postman karena mungkin sudah biasa juga nah ini nanti ada metode get post dan lain-lain ada put ada patch ada delete nah untuk perbedaan metode-metode nya sendiri tuh ada penjelasan oke nah disini ada nih ada get ada hit ada pause put delete connect option dan lain-lain patch nah ini sebenarnya ada biasa digunakan untuk apanya misalnya get ini untuk mendapatkan data untuk post biasanya untuk create atau sesuatu yang membutuhkan pengiriman data gitu kalau put dan patch itu biasanya buat update kalau delete dia buat delete itu kalau yang lain belum terbiasa gunain yang lain sih biasanya tuh 5 itu 1 2 3 4 5 ini pun sebenarnya agak jarang lebih banyaknya pakenya put oke lanjut ke postman ini saya buat box test baru aja ya oke sudah baru untuk testnya nah disini ada method nih kita bisa buat namanya tak ini ya dulu kita copy nah save 404 not phone apa nih oh iya metodnya kan tadi get ini kan metodnya get kelas ininya id nya yang dinamis kita nanti ke get nah bisa kita coba yang post kelas ya post kelas disini untuk post itu bisa ngirimin body ya jadi kita bisa bikin seperti ini kita coba cek dulu ya read body kemudian jangan ini dihapus terus ini oke nah disini itu ada ntar saya selalu ya dihapus mana nih dihapus kelas video collection kelas nah kelas kita sedih disini kemudian saya buat lagi untuk nih ini untuk kulis kelas nya kita coba dulu ya apakah bisa oke masih bisa kita save ini kulis kelas save oke baru kita tambahin metodnya post kita paste belakangnya ini kita save create kelas save nah untuk post ini untuk body nya itu kita bisa kirim disini misalnya saya akan mirim kelas kita lebih baik pakainya jason aja karena lebih mudah dibaca kelas saya tambahin kelas 100 kita coba muncul undefined cari google express jas request body how to access request body when posting using mod jas express use express oke kita pakai ini dulu ya kita tambahin disininya nah kita anduk kita jalan lagi kita jalan lagi coba nah dapat kelas kelas 100 yang kita kirim dari sini nah misalnya mau nambahin yang lain ruang kelas nantai 1 0 12 posisi kelas posisi kelas ya itulah oh iya untuk variable kalau bisa kita jangan pakai spasi ya pakainya underscore ya lebih baik underscore atau kalau strip kayak ini jangan lebih baik pakainya underscore kalau enggak kita bisa pakai camel case nah posisi kelas ini atau gini aja oke kita send nanti yang disini keluar dua nih nah kalau ini udah bisa berarti kita tinggal ini saya hapus saya buat query nya insert into kelas values kita define ininya dulu ya nama kelas value values kelas kelas 200 insert kenapa nih insert is not valid at position expecting AOF oke kita 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 coba kelas 200 kita get lagi gak ada bagus bagus nama kelas dan field id kelas doesn't have default value oke berarti kita edit dulu ya gesa emang kita gak buat primary key ya ini kolom kita tutup dulu ya ini primary key auto increment nah apply apply nah kita coba lagi yang belum diubah bisa diubah dulu ya ini ini harusnya auto increment di table nya kalau ini kita cari php match set kolom auto increment nomor nah ini ada nih auto increment bisa dilihat ya oke terus kita balik kesini kita insert gitu lagi apakah ada oke kita get lagi nah udah nih nah yang tadi auto increment itu ini 1 2 3 jadi kita gak perlu mengdefinisikan id kelasnya kita hanya masukin nama kelasnya aja ini harusnya nanti udah berurutan dari database nya gitu oke lanjut ini saya copy terus kesini ini post kelas ini saya paste nama kelasnya saya ganti tanda tanya ganti ini red dot body ini ini keynya kelas kita masukin kelas oke kita coba sudah 1001 ya kita coba 1001 oke kita coba nah sudah nih insert id ini auto incrementnya jadi nanti datanya itu harusnya id keempat affected row ini itu row yang apa yang ke efek yang berefek yang sudah kena efeknya gitu satu row kita coba di list ini nah kita coba get ininya nah ada naga nih id kelas 4 nama kelasnya kelas 1001 ya kan ini insert id 4 yang tadi itu sebagai id kelasnya karena tadi sudah di auto increment oke yang ini sudah kita bisa simpan terus kita buat lagi ini sekarang untuk mengupdate apa namanya mengupdate kelas atau mengupdate datanya karena sekarang kita masih di kelas kita nyoba untuk update yang kelas oke ini kita ganti put kita tambahin id karena kita butuh id jadinya ini agar yang kita update itu hanya kelas tertentu saja jangan semua kelas kita update jadi nanti kalau kita update satu nanti semuanya kerubahkan gak awat kan oke kita coba ini dulu ya cek dulu apakah sama kita pinjem datanya ini dulu pengambilan datanya sama dengan yang post ya ini ganti ke json kelas baru kelas baru kita jadi ini harusnya ntar kita cek datanya dulu masuk tidak ya kelas baru oh ini harus masuk ya karena disanya ada query input berarti harusnya sudah masuk ada data baru kelas baru nah kan gak apa apa kita lanjut ini kelas datanya sudah masuk tinggal kita buat query nya query nya update kelas set nama kelas sama dengan classic aware id kelas sama dengan 5 oke kita coba sudah kita ini lagi nah id 5 ini kita ubah nama kelas nya jadi classic gitu saya copy ini nya kemudian saya paste disini untuk id nya untuk namanya saya ini kemudian id kelas nya juga ini tadi reparam id oke nah ini dia terlalu kesini oke oke app put kelas id nah ini reparam id seperti yang di detail ya ini saya komen detail kelas oke ini oke yang ini put edit kelas oke kita coba ini ada id nya kita ganti kelima ganti kelas 20 kita coba send masuk lagi tadi belum di ini insert id harusnya kita kan mau update nah kita udah berhasil affected row row yang udah ke yang udah ke efek gitu message nya row match 1 berubah 1 row yang udah berubah 1 kita cek datanya ini kan id 5 id 5 kita cek kelas 20 nah ini id kelas 6 yang tadi sebelum kita restart ininya guys jadi masih dengan query insert yang sebelumnya oke mungkin cukup sekian terima kasih terima kasih selamat menikmati